Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Dua Mucikari penjual gadis untuk dijadikan pekerja seks komersial kewisatawan Timur Tengah ditangkap Satuan Reskrim Polresci Anjur. Polisi pun mengamankan mobil untuk menjajakan korban, handphone, dan sejumlah uang. Inilah Dua Mucikari, Hendi Purnama dan Dendi, warga kecamatan Sibeber Kabupaten Cianjur yang ditangkap Satuan Reskrim Polresci Anjur saat menjajakan para korbannya ke sejumlah vila yang dijadikan tempat menginap wisatawan Timur Tengah di wilayah Cipanas. Selain kedua pelaku, polisi pun membawa empat korbannya untuk dikonfrontir dengan pelaku. Menurut keterangan pihak kepolisian, para korban tersebut ditarif Rp600-Rp1 juta per jam oleh para pelaku. Modus operandi para pelaku, yakni mencari wanita yang masih gadis dan diiming-imingi gaji besar berpenghasilan Rp1 juta per hari. Para pelaku kemudian membawa keliling korban dengan mobil untuk dijajakan ke vila yang dijadikan tempat menginap para wisatawan Timur Tengah. Dan dalam pelaksanaan kegiatan ini kita menangkap dua orang yaitu atas nama HP dan atas nama DD. Kemudian juga peserta kita bawa ke Papores sebanyak empat orang perempuan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu satu kendaraan, roda empat, kemudian juga ada enam HP dan ada sejumlah uang. Kemudian modus operandi mereka adalah mengejarkan para wanita ini keliling. Kasus tersebut terbongkar setelah polisi menerima laporan dari salah satu korban. Para pelaku yang merupakan residivis dengan kasus yang sama akhirnya ditangkap. Selain para pelaku, polisi pun mengamankan barang bukti sebuah mobil untuk menjajakan korban, handphone dan sejumlah uang hasil bayaran pelanggan ke korban. Sementara itu polisi menjerat para pelaku dengan pasal 2 ayat 1 nomor 21 tahun 2017 tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman 3 sampai 15 tahun penjara.